Fitur-fitur terbaru di iOS 16 Haptic Keyboard Sekarang kalau kalian mau ngetik di iPhone Udah bisa aktifin fitur haptic feedback lho Jadi nanti ada efek geter-geter gitu Pas kita lagi ngetik Next, WiFi Password Pernah gak sih kalian lupa Sama password WiFi rumah kalian sendiri? Nah, di iOS 16 ini Kita bisa cek password WiFi Yang pernah kita akses lho Edit dan unsend iMessage Fitur ini bisa kalian pakai Kalau kalian salah kirim pesan nih Jadi kalian juga bisa edit pesan Yang terkirim di iMessage Atau malah mau unsend Sekarang juga udah bisa lho Background Separation Sekarang kalian bisa misahin Antara objek dan background di foto lho Misalkan kalian pengen ngirim stiker Di iMessage atau dimana aja Tinggal tahan bagian objek Atau orang di fotonya Bisa didrag Atau langsung copy dan paste Gak perlu photoshop lagi deh Lock Screen Wallpaper dan Widget Sekarang lock screen di iPhone Udah jauh lebih canggih nih Udah banyak banget kustomisasi Kayak font jam di belakang objek Berbagai widget dan lainnya Banyak banget fitur di bagian kustomisasi Wallpaper dan lock screen ini Kamu bisa eksplore sendiri ya Sebenernya masih banyak banget fitur-fitur baru yang ada di iOS 16 Tapi fitur-fitur yang tadi adalah yang paling banyak dibicarakan di iOS 16 ini Kira-kira ada fitur yang kelewat gak ya? Nah kalau ada jangan lupa komen di bawah ya Jangan lupa subscribe, share, dan like ya Dadah!